Apa nih? Minta maaf duluan atau ngepel pantai? Aku Lebih milih ngepel pantai ya Bagus, bagus Wanita itu pendiriannya emang kuat Terus aja bu ngepel tuh Sampai bersih pasirnya ya Ngapain minta maaf geng si What? Halo guys, everybody Hadi, Epiwan, EpiCrot, EpiDor Anjay Guys, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian yang berada di alam semesta Di alam goit What? Kalian baik-baik saja Amin Good job Guys Seperti biasa ya Sebelum kita mulai Alangkah baiknya Kalian bantu dulu Like, comment, dan share Dan subscribe-nya Teman-teman ya Dan teman-teman Saya selalu mengucapkan terima kasih Kepada kalian Yang sudah dan selalu support channel ini Saya selalu mendoakan yang terbaik Buat kalian semua Buat kalian semua Amin Yang saya buat Hanya bertujuan untuk kiburan Jadi jangan ada yang baper-baperan Bila saya ada salah kata atau perbuatan Mohon maaf teman-teman ya Yuk kita gas-ken Sem, tolong ambilin concealer dong di lemari Udah belum? Lama banget Concealer yang mana sih? Ya ampun Kamu gimana sih jadi cowok? Masa concealer doang gak tau? Sumpah saya aja gak tau Concealer tuh kayak gimana Seumur-seumur hidup Wajarlah aku gak tau Kenapa? Karena kamu cowok? Parti hargi banget sih kamu Bener-bener gak nyangka Masa concealer doang gak tau? Sebenernya Kamu sayang gak sih sama concealer? Tolong ambilin obeng bu Perkara concealer doang Jadi urusannya kesayang gak tuh? Bunga dong Nih Obeng bunga Bukan obeng min Ini obeng min Gimana sih kamu jadi cewek? Masa obeng bunga aja gak tau? Katanya kan anak gaul Anak ekonomi Obeng bunga aja gak tau Wah payah banget Eh Itu juga obeng bunga Tapi dia emang belum berbunga Tunggu aja Nanti juga dia berbunga Semua itu butuh proses Berbunga itu sama Kayak malir kan Capek Sakit butuh perjalan Hidup dan mati dipertaruhkan Lu mana paham? Dasar lu ya Jadi cowok gak sabaran Gak pengertian Pertiaki Bada ruhi Cikak kubur Capek mahal Gelor naik Gopek kering Aduh Udah bang Udah Jadi panjang perkara Kita sebagai laki-laki Jangan berharap Ada kata maaf Dari wanita Wanita itu cuman Minta maaf Di waktu lebaran Itu juga cuman 5 menit Abis itu kembali lagi Ke bawaan pabrik Kenapa Cikak diam-diam merayap ya sab? Karena Kalo diam-diam selingkuh Itu mantan aku bre Mangkanya Ganteng len Wess Kalo ngomong adek Ya What? Ingat zaman sekarang Ganteng aja gak cukup Ya Kita sebagai laki-laki Harus Banyak duit Pinter Cari duit Dan yang terakhir nih Ya Pinter Cari dukun Ketika dengar suara Tetangga berantam Emang paling asik Ketika duit Ganteng lengan suara Di belom kosan Dan yang di filial Ganteng lengan suara Melan Ketika duit Ganteng lengan suara Di belom kosan Dan yang di filial Ganteng lengan suara Ganteng lengan suara Ganteng lengan suara Udah kayak nobar ya Udah kayak nobar bola What? Nongkrong sambil makan Nontonin orang berantem Bagus Bagus Emang enak sih Emang enak guys Kalau nontonin Aim orang Nanti diomongin dah Di belakang Kelar tuh Nasib tetangga Emang Gak bisa dong Gak bisa Yang onuh langsing Yang ini Agak Agak ngembung Gue gak bilang gendut ya Gak bilang gendut Tapi agak ngembung What? Ya susah Itu kehalangan lemak Apa nih? Memberanikan pinjol Buat modal depo Bagus Judi ini mah Puji Tuhan Masih pemula Hasil mutar Bet 400 Uh kebeli motor Gas lagi Bet 1000 Uh motor Supra Ilmu padi Abangku Menyala Abangku Gas Bet 1000 Wih motor Gede Enggak tuh Gacor bosku Gas bet 500 ribu Sukses Harus berani Gas bet 1 juta Mampus loh Mampus Terlalu pede Akhirnya rungkat Gede What? Ini ya Ini temen-temen Dari video ini Kita belajar Bahwa Ingat Judi itu Gak ada Yang bikin kita kaya Yang bikin kita kaya Adalah Doa Dan Bekerja keras Cari uang yang halal Baca Apa nih? Pacarku Pagi-pagi Suka Buat Salting Sayang Malu Ih Halo Eh Hape lu Dicepit Pake kaki Bunda Munaro Yang cantik Jelita Bagaikan Rumpulan Yang tidak henti Bersinar Aduh Itu si abang Tuh Yang belakang Tuh Pasti dalam artinya ngomong tuh Ya Allah Ini mah udah gak bisa ketolong Jomblonya udah kronis Ketika curhat sama abang Bang Am Mau curhat aku dulu bang Mau curhat Curhat apa? Udah males aku bang sekarang pacar-pacaran bang Keluarganya aku campur terus Sok kali kok macem pacaran mau nikah kok Masih sekolah kok pacar-pacaran kenal keluarga Betul Abang kau udah mau nikah kok Belum Besok kali Tapi wajarlah Namanya kalian masih sekolah Paling kalau gak bapaknya Mamaknya atau kakak atau abangnya ikut campur kan Ya wajar lah kalian masih sekolah Enggak bang Bukan orang gitu semua bang Jadi Suaminya ikut campur Mamak-mamak yang kau pacarin bang Hah? Let's go ya Marga orang kok gas ya Eh Eh bang-bang Sugiono What? Emang agak lain Emang agak lain selera lo ya Anaknya gak kena Mamaknya lo pacarin Bagus lo Bagus lo Udah profesional lo Laki tomboy Laki tomboy Laki tomboy Telfon kak mamak Lalu lo Coba Kita dengar Halo Eh kenapa ya Langsung ya Pas mamaknya telepon Langsung kembali Kemode bawaan pabrik Apa nih? Dekor Pernah gua Pernah saya nih kayak gini guys Ini tuh bagus Ini tuh What? Ini tuh Manual Guys Irit aki Dan juga Bisa Mengencangkan Otot-otot tangan Don't run Don't run Melisir Melisir Don't run Ay Melisir Don't run Don't run Bagus lo Kreatif emang orang-orang India ya What? Aku kira tadi editan Ternyata beneran Seorang petani merasa sedih dan bahagia Karena padi yang ia tanami Ternyata tumbuhnya truk fuso Sangat luar biasa Seorang petani merasa sedih dan Emang sangat luar biasa ya Kalau bener ini terjadi nih Autok kaya Jadi sultan deh lo Panen bukan panen padi Malah panen truk What? Hari ini kami akan memancing Di empang milik kameramen Menggunakan joran sederhana Dari batang pohon salak Sementara itu Power Ranger yang lain Sedang mencari cacing Untuk digunakan sebagai umpan Kami saling berbagi tugas Supaya lebih cepat Dalam mempersiapkan Segala sesuatunya Aduh Ini mah guys Ketika dunia Sudah tidak membutuhkan Power Ranger Dan akhirnya Power Ranger pun Mancing ke empang Ya Allah Setelah pemasangan Kyle selesai Kami langsung Menuju empang Dan akhirnya Power Ranger Merah strike Ikan Yang ukurannya Cukup besar Setelah selesai Memancing Para Power Ranger Langsung mempersiapkan Yang lainnya Seperti memasak nasi Membakar ikan Hasil tangkapan Dan membuat Aduh Ini Power Ranger biru Kenapa buntet banget sih Jarak olahraga Nganggur loh Nggak ada kejahatan Bumbu-bumbu Untuk berbagai olahan Inilah momen Yang paling kami tunggu Para Power Ranger Sudah siap menyantap Masakan yang telah Susah payah dibuat Saatnya perbaikan gizi dimulai Selamat makan Aduh Bagus ya Power Ranger Ternyata hidupnya sederhana Bisa juga Jadi rakyat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!